Meteor merupakan salah satu benda langit yang berasal dari sopiran asteroid, ekor komet atau pecahan benda-benda langit lainnya yang disebabkan akibat adanya pengaruh gravitasi bumi yang membuat serpihan benda langit melesat hingga ke bumi dan menyebabkan kerusakan akibat meteor jatuh Benda angkasa ini berpapasan dengan bumi karena ia juga mengorbit ke matahari Benda angkasa ini habis terbakar dengan panas 1650 derajat celcius saat memasuki atmosfer Proses pembakaran ini yang dilihat mata manusia sebagai meteor yang jatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ari Galeri Di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa meteor bisa jatuh ke bumi dan apa itu meteor Ciri-ciri meteor pada umumnya memiliki ukuran hanya sebentar sebutir pasir dan hampir semuanya hancur sebelum mencapai permukaan bumi Sertihan yang mencapai permukaan bumi disebut meteorit Hujan meteor umumnya terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet dan melalui serpihannya Meteor data center mencatat sekitar 600 kasus dukaan hujan meteor dan sekitar 100 sudah dibuktikan Untuk mengetahui lebih lanjut tentang meteor Berikut ini kami akan menjelaskan secara lengkap tentang pengertian meteor, ciri-ciri, jenis, dan contoh meteor beserta dengan penjelasannya Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi yang disebut bintang jatuh Meteor merupakan sebuah serpihan atau pecahan benda langit yang masuk dalam atmosfer bumi Yang menyebabkan terjadinya gesekan antara permukaan meteor dan udara dengan kecepatan yang tinggi Gesekan tersebut menimbulkan bijakan api dan sinar atau cahaya dari kejauhan yang biasa disebut dengan fenomena bintang jatuh Meteor tidak hanya sebuah benda langit yang jatuh ke bumi Namun juga sebuah penampakan jalur saat memasuki atmosfer bumi Terjadinya penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan dari tekanan ram Tekanan ram adalah tekanan yang dihasilkan oleh benda yang bergerak dengan kecepatan supersonik dalam medium fluid, gas atau cairan Tekanan ram menghasilkan gaya rambat yang besar pada benda tersebut yang jatuh, yaitu meteorit Tekanan ram menyebabkan jalur jatuhnya meteorit dan akan tampak bercahaya saat jatuh Pada kasus jatuhnya meteorit yang berkecepatan tinggi memasuki atmosfer dan menghasilkan tekanan udara yang sangat besar di bagian depan meteorit Lalu tekanan ini akan memanaskan udara hingga akhirnya memanaskan meteorit yang nantinya meteorit terbakar dan dikenal sebagai bintang jatuh Meteorit memiliki ukuran mulai dari sebesar butiran pasir hingga 1 meter Meteorit dapat bergerak dengan kecepatan 72 per jam dan bisa berlawanan dengan gerakan bumi Ketika meteorit bertabrakan dengan atmosfer planet maka akan berubah menjadi meteor Kilat api yang dihasilkan meteor saat terbakar di atmosfer memiliki cahaya yang lebih terang dibagikan dengan Venus Hal inilah yang menyebabkan mengapa meteor kerap kali disebut dengan bintang jatuh Setiap harinya diperkirakan lebih dari 43.500 kg material meteorotik yang jatuh ke bumi Dan sudah ada jutaan meteor yang masuk atmosfer bumi tapi kebanyakan terbakar habis sebelum mencapai permukaan Apabila meteor masuk atmosfer dan jatuh ke permukaan planet Mana disebut dengan meteorit Meteorit yang jatuh menghasilkan ladakan Orang zaman dulu mempercayai bahwa itu adalah bintang yang jatuh dari langit Ciri-ciri meteor adalah bersinar terang seperti bintang jatuh dalam ukuran yang kecil Seperti bintang jatuh dalam ukuran kecil ketika meteor memasuki atmosfer tidak habis dan sampai ke permukaan bumi Maka benda yang sampai di bumi disebut dengan meteori Urutan yang tepat adalah sebelum meteor, benda angkasa lebih kecil dari asteroid disebut meteoroid Setelah memasuki atmosfer bumi disebut dengan meteor Jenis-jenis meteor adalah benda langit yang memiliki beragam jenis Setiap jenis meteor memiliki kategori tertentu Dan beberapa jenis meteor tersebut antara lain Yang pertama berdasarkan komposisinya Berdasarkan komposisi Jenis meteor dibagi menjadi tiga Yaitu meteorit besi Meteorit stony Serta meteorit campuran besi dan stony Skenario paling memungkinkan bagi terbentuknya meteorit jenis ini adalah mereka terbentuk pada daerah pertemuan objek padat yang dingin Pada daerah ini terdapat juga pemisahan antara lokang dengan kerapatan tinggi dan batuan yang memiliki kerapatan lebih rendah Salah satu tipe meteorit ini mesosiderites mengandung mineral yang stabil pada tekanan di bawah ekber Ini menunjukkan meteorit jenis ini secara tidak langsung berasal dari objek yang masif Yang kedua berdasarkan asalnya Berdasarkan asalnya meteorit dibagi menjadi tiga Yaitu meteor asteroid atau keplanetan Meteor kekometan Dan meteor parabolis Dan yang ketiga berdasarkan hujan meteornya Berdasarkan hujan meteor dibagi menjadi empat Yaitu hujan meteor Orionit Hujan meteor Perseid Hujan meteor Geminich Dan hujan meteor Quadrantid Contoh-contoh dari meteor diantaranya Yang pertama stony Adalah jenis meteor bebatuan yang memiliki banyak rakam yang berbeda Yang kedua besi Dan yang ketiga stony dan besi Adalah contoh meteor dengan kandungan bebatuan dan besi Lantas bagaimana sebuah objek dikenali sebagai meteorit Sebuah objek yang jatuh di bumi tidak akan terlindungi dari pengaruh cuaca Akibatnya permukaan objek tersebut akan mengalami pengikisan Sehingga pada akhirnya sulit dibedakan dari batuan di sekitarnya Namun di sisi lain Bungkahan besar besi tidak sering ditemukan di permukaan bumi Jika ada objek besi yang rapat dan padat dengan penampakan yang gelap ditemukan Bisa dipastikan objek tersebut merupakan bungkahan batu meteorit Selain itu Perubahan akibat pengaruh cuaca pada objek besi tidak akan sama dengan batuan biasa Serta ia akan tetap mempertahankan kondisi aslinya dalam selang waktu yang lama Faktor yang dipakai untuk mengidentifikasi sebuah meteor adalah objek tersebut Sejauh mungkin bisa mempertahankan penampakan dan kondisi aslinya Serta bisa bertahan dalam lingkungannya Ada dua tipe daerah di mana meteorit fins berada Yakni di gurun dan antartika Di gurun proses perubahan akibat cuaca berlangsung dengan lambat Sehingga meteorit akan dapat mempertahankan kondisi awalnya dalam batu yang lama Sementara di antartika yang memiliki lapisan es yang tebal Sekitar beberapa kilometer Objek silikat ataupun besi yang berada di dekat permukaan bisa dipastikan merupakan meteorit Batu yang jatuh ke bumi ini berasal dari berbagai tempat di tata surya Dan merekalah yang menjadi salah satu sumber informasi penting Untuk memperoleh gambaran yang lebih baik tentang keadaan dan apa saja yang ada pada objek induknya Informasi mengenai objek induk dari meteorit diperoleh dengan menganalisis isotop oksigen Dalam mineral yang ada di meteorit tersebut Sebagai mineral hanya bisa terbentuk pada tekanan yang tinggi Sementara sebagian lagi justru tidak stabil pada tegangan yang tinggi Salah satu cara terbentuknya mineral pada tekanan tinggi yaitu ketika meteorit mengalami kejutan akibat tabrakan Biasanya kondisi sebuah meteorit yang dihasilkan akibat tabrakan mudah untuk dikenali Karena meninggalkan tanda pada batuan akibat tabrakan tersebut Dalam hal penemuan meteorit terbagi atas dua kelompok yakni Vals dan Vins Kelompok Vals adalah kelompok meteorit yang terlihat jatuh dan ditemukan sesaat setelah jatuhnya di permukaan bumi Kemudian kelompok Vins merupakan kelompok objek yang ditemukan dan dikenali sebagai meteorit Yang telah jatuh di bumi puluhan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu Meteorit besi jauh lebih banyak ditemukan dalam kelompok Vins Bagi para peneliti planet meteorit yang paling berharga adalah gulungan Vals Yang ditemukan segera setelah jatuh ke bumi Karena kontaminasi yang alami akibat cuaca dan lingkungan yang masih sangat minim Lantas kenapa meteor bisa jatuh ke bumi sesuai dengan pengertian tadi Bahwa meteorit bergerak mengelilingi matahari seperti planet Meteoroid ini tersebar di tata surya kita diantara planet hingga ke sabuk kuiper dan awan or Jika orbit bumi bertemu dengan orbit meteoroid tersebut maka meteoroid tersebut bisa memasuki atmosfer bumi Inilah yang menjadi penyembahan meteor bisa jatuh ke bumi Meteor juga bisa jatuh dalam jumlah yang banyak atau kita kenal dengan hujan meteor Khusus untuk hujan meteor biasanya terjadi jika orbit bumi bertemu dengan komet Komet akan menyiasakan meteor kebelakangnya dalam jumlah yang banyak Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya hujan meteor ke bumi Lantas seberapakah sering meteor jatuh ke bumi Sangat sulit untuk menghitung seberapa sering meteor masuk ke atmosfer bumi Jumlahnya sangat banyak dan tidak memiliki hitungan pastinya Anda tidak perlu khawatir karena kebanyakan meteor sudah habis terbakar di atmosfer dan tidak membahayakan manusia Selain itu meteoroid yang mencapai permukaan bumi juga kebanyakan hanya batu berukuran kurang dari setengah kilogram Batu segecil itu jarang menyebabkan korban atau kerusakan yang luas Namun karena meteoroid datang dengan kecepatan lebih dari 322 km per jam Meteoroid bisa merusak atau merusak mobil atau rumah yang dijatuhinya Bahaya yang lebih nyata jatuh datang dari gelombang kejut atau shock wave Contohnya Meteor Celia Binks yang masuk ke atmosfer bumi pada Februari 2013 di atas langit Rusia Meteor ini berukuran besar sebesar gedung 6 lantai dan pecah sekitar 24 km di atas pembukaan tanah Pecahnya meteor tersebut menyebabkan gelombang kejut yang berkekuatan setara dengan ledakan 500 kg blokton bomb Peristiwa ini menyebabkan 1600 orang terluka dan itu terjadi di Rusia pada tahun 2013 Mengenai ciri-ciri meteor dan penjelasannya semoga ini dapat bermanfaat ya dan menambah wawasan kalian mengenai pelajaran pengetahuan alam Ternyata perjalanan meteor menuju bumi penuh dengan tantangan dan misteri ya Jadi bagi kalian yang ingin terus mengetahui lebih banyak tentang keajaiban ruang angkasa Jangan lupa untuk subscribe channel ini Disini kita akan membahas lebih banyak lagi tentang misteri alam semesta dan semua fenomena luar angkasa yang mengagukan Tinggalkan komentar di bawah Apakah kalian pernah melihat meteor? Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketika lihat konten menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat dan terima kasih